Materi setiap pertemuan akan di-upload, ini bukan via email ya, ini yang lama, jadi di-upload di Google Classroom, saya juga akan kasih notifikasi di grup WhatsApp, jadi tidak perlu khawatir, tidak akan ketinggalan materi walaupun tidak hadir. Sistem nilai terbuka, jadi jika ada pertanyaan silakan, misalnya kalian merasa tidak ada mendapat nilai A misalnya, kalian misalnya jarang masuk, oh tiba-tiba dapet nilai A bu, saya tidak pantas tuh misalnya, bisa saja tidak apa-apa bu, silakan nanti disampaikan. Kemudian selain itu, untuk perkuliahan daring, tadi masih ketemuan kelas ya, jadi setiap materi, setiap pertemuan, kalau misalnya Zoom, saya akan di-sini klonkan dengan YouTube, supaya kalian bisa lihat nanti kalau ketinggalan atau misalnya bentuk-bentuk tidak bisa hadir di Zoom, kalian bisa lihat materi ulangnya di YouTube, juga kalau ada namanya kuliah sinkron dan asinkron, kalau kalian... Kalau materi setiap pertemuan akan di-upload, ini bukan via email ya, ini yang langsung di-upload di Google Classroom, Oke, maaf tadi saya lupa setting di YouTube-nya, ada feedback suara. Oke, saya lanjutkan. Jadi, tadi sama mana? Kalau ada kuliah sinkron dan asinkron. Sinkron ini artinya satu waktu, dalam waktu bersamaan, misalnya seperti ini Zoom, kemudian asinkron, misalnya saya kasih link video untuk kalian tonton, saya sudah menyiapkan materi, atau misalnya saya kasih materi dalam PowerPoint, PDF, dan lain-lain, atau tugas kalian juga dalam suatu aktivitas, aktivitas itu dinilai sebuah pertemuan. Itu contoh-contohnya. Mungkin yang semester kemarin sudah ikut kuliah daring dengan saya akan paham, bagaimana kuliah sinkron dan asinkron. Oke, itu ketentuan kelas. Nah, untuk materi evaluasi tekstil, kurang lebih ini yang akan kita belajar selama satu semester ke depan. Jadi, nanti kita akan pelajari apa sih pengertian evaluasi tekstil, kemudian apa itu ISO dan teman-temannya. Kemudian, beberapa pengujian, karena namanya evaluasi tekstil, pasti kait ratanya sama pengujian. Nah, kalian juga nanti ada praktikum evaluasi tekstil. Jadi, materi ini membekali kalian supaya nanti praktikum kalian bisa kurang lebih dapat gambarannya. Pengujiannya itu sesuai dengan namanya tekstil, dari serat sampai kain, sampai nanti finishing juga ada. Jadi, kalian tahu pengujian serat secara fisika dan kimia, kemudian pengujian benang secara mekanik dan fisika, kain secara mekanik dan fisika, kemudian metode identifikasi zat warna pada bahan tekstil, dan pengujian tahan montur warna terhadap berbagai pengerjaan kimia pada bahan tekstil berwarna. Ini kurang lebih dalam satu semester ke depan materinya mencakupi 6 poin ini. Nah, ini nanti praktikumnya, karena ini nanti kurang lebih satu tahun lagi, kalau kalian sudah selesai materi ini, di semester genap tahun depan, kalian akan ada praktikum. Kalau tidak berubah, kurang lebih pengujiannya seperti ini ya, ada pengujian daya temposundara kata kain, nomor benang, fisika tenang, kekuatan tarik benang, konsumsi kain, komposisi serat, kemudian tahan luntur warna, baik terhadap bosokan, maupun pelantikan kabun. Jadi, semua praktikum yang ada di evaluasi tekstil, nanti kita juga akan bahas di materi dasar mengenai evaluasi tekstil satu semester ini. Kemudian, kita masuk ke materinya sebagai pengantar ya. Sebenarnya apa sih evaluasi tekstil? Seperti namanya ya, evaluasi. Jadi, kita menilai. Kalau misalnya kalian pernah ikut kepanitiaan, kemudian nanti ada rapat evaluasi, kita menilai sebenarnya apa sih kerja tim yang telah dilakukan. Kalau kalian misalnya aktif di organisasi atau tim kampus. Nah, ini sama kalau evaluasi ya, menilai bagaimana sih tekstil itu, baik itu bahan maupun produknya, baik itu secara fisika, kimia, atau nanti juga ada secara metanik. Nah, untuk menilai sesuatu pasti kita harus punya background-nya atau dasarnya. Maka dari itu di sini dikatakan, kita harus tahu nih dasarnya, ilmunya tentang bahan tekstil seperti apa, caranya seperti apa, mengujinya, supaya kita dapat nilai itu kan. Kemudian, harus tahu peralatannya seperti apa. Kemudian, yang sangat penting adalah standarisasi. Jadi, standar pengujian itu ada. Jadi, kita nggak asal menguji seperti itu, tapi ada standarnya, tahapnya yang terstandarisasi. Kemudian, pengetahuan pengelolaan data, interpretasi data, statistik. Ini juga kalian ada matapoleh sendiri ya, statistik. Jadi, ini juga bisa membantu di, apa namanya, evaluasi tekstil ini. Kemudian, pengetahuan dasar teknikan atau engineering dan kimia. Pengetahuan ini sangat baik di industri maupun di perdagangan tekstil, karena kembali lagi, teknik itu pasti terat hubungannya dengan industri. Kemudian, di industri itu juga keputusannya tergantung dari, apa namanya, evaluasi itu sendiri, atau bahan baku atau produk yang dibuat itu. Jadi, kita harus paham, kita harus bisa mengevaluasi, tahu cara menilainya ya, harus tahu dasar-dasar pengetahuannya tadi. Kita tahu bahannya, kita tahu cara pengujiannya, kita tahu standarnya seperti apa sih pengujiannya. Nah, kemudian, maksud dan tujuan evaluasi tekstil. Ini cukup panjang ya. Jadi, ini materi ini juga nanti akan saya share di Google Classroom, supaya kalian bisa membaca lagi. Jadi, maksud dan tujuan evaluasi tekstil ada beberapa poin. Ada dari penelitiannya, ada dari bahan bakunya, spesifikasi bahan tekstilnya, dan standarisasi seperti yang tadi saya sampaikan. Di beda penelitian nih, khususnya bagi kita, apa namanya, calon sarjana atau mahasiswa gitu ya, kalian termasuk ilmuwan muda. Jadi, kalau kalian ada penelitian, baik itu secara resmi, maksudnya, kalau kalian mau lulus di teknik kimia, kalian harus ambil penelitian. Nah, di situ juga evaluasi tekstil berperan sangat penting, karena nanti kalian di penelitian itu mau tidak mau menguji sesuatu, kemudian mendapatkan nilai, dan mengevaluasi nilai itu. Nah, itu namanya evaluasi tekstil. Apapun jenis penelitiannya, kalian pasti akan berputar di situ. Jadi, evaluasi tekstil itu dasarnya di sini. Kemudian seleksi bahan baku. Nah, ini juga untuk industri, pasti kalau kalian mau memproduksi sesuatu, misalnya tadi ada yang menjual gitar, nah, bahan baku gitar itu apa saja sih? Dari senarnya, kemudian dari bodinya, jadi kita harus tahu bahan bakunya. Begitu juga di tekstil. Kita mau buat baju, harus tahu seratnya, seperti apa sifatnya, supaya kenyamanan untuk konsumen, dan lain-lain. Jadi, harus kita menseleksi dengan baik, dengan cara evaluasi tekstilnya itu tadi, menilai tekstilnya itu, dengan pengujian yang terstandarisasi. Kemudian, spesifikasi bahan-bahan tekstil. Bahan-bahan itu, apa saja termasuknya di bahan bakunya, apa saja yang diperlukan, sehingga produk yang dihasilkan nanti sesuai dengan keinginan kita, atau kemauan konsumen. Yang terakhir adalah standarisasi, karena ini yang poin cukup penting ya, nanti juga kalian ada tugas mengenai apa saja standarisasi yang ada. Nah, ini dalam setiap pengujian itu, ada standar yang baku, yang sudah diberikan oleh seperti organisasi yang memberikan standar. Jadi, kita harus mengikuti standar-standarnya. Jadi, jangan asal kita menguji, misalnya kita, misalnya di makanan nih, kita timbang satu gram gula, itu kan juga harus timbangannya, harus terpalibrasi, kemudian timbangannya tuh, nggak boleh di meja yang miring. Nah, itu mudahnya seperti itu ya. Jadi, harus ada standarnya. Misalnya, kita menimbang, harus ada di meja yang dapar, kemudian menimbang, tidak saat hujan, misalnya kan, kalau hujan, airnya jatuh ke timbangan, kemudian timbangannya jadi berat. Nah, itu contoh mudahnya, rasionalnya seperti itu. Jadi, ada standarnya sendiri, kita harus ikuti standar yang ada. Baik itu standar kondisi lingkungan ruangan, maupun standar, apa namanya, bahan bakunya itu sendiri. Selanjutnya, jenis evaluasi bahan dan produk tekstil, ini juga banyak ya. Jadi, saya sampaikan secara kurisal saja. Ini ada raw material atau bahan mentahnya, tentunya dari serat. Serat itu bisa yang, apa namanya, identifikasi serat dan kandar seratnya, kemudian penilaian jenis seratnya, ini sudah kalian panggil jadi serat tekstil, tentang grading, kalau kalian ingat semester lalu. Nah, ini juga termasuk jenis-jenis pengujian evaluasi tekstil. Kemudian, ada yang namanya tes sesuai dengan tekstilnya ya. Tadi, pengujian di serat itu banyak. Pengujian di benang juga salah-salah duanya ini ya. Jadi, ada linear density, twist, breaking strength, filament count. Kemudian, dari benang ke kain, kain-kain juga ada tes, ada pengujiannya. Ini poin-poin besarnya. Kemudian, kalau sudah mengenai warna, ini juga kalian nanti pelajari di PKT 4. Itu ada mengenai pengujian warna. Selanjutnya, pengujian kain, performa kainnya seperti apa, termasuk sifat khususnya, misalnya ya. Kalau sekarang kan lagi musimnya tuh, kain antibakteri, kain antivirus, dan lain-lain, masker, harus SNI. Nah, itu juga evaluasi tekstil di dalamnya. Karena kita menguji seberapa efektif sih kain itu, antibakteri, atau antivirus, atau dan lain-lain, atau anti-air kalau sekarangnya. Yang lagi gincang, seperti itu. Jadi, itu juga termasuk evaluasi tekstil. kemudian tahan warna atau luntur warna, tes tahan luntur warna. Kemudian juga ada pengujian warna itu sendiri. Kemudian ada pengujian pengwarnaan dan finishing. dan yang apa namanya, kalau yang kita, ini yang terakhir-terakhir ya. Jadi, kalau kita sudah tahu serat, benang, kain, sudah tahu semua. Nah, nanti baru kita ke sifat yang terakhir atau sifat warnaan atau sifat finishing-finishing itu kalian pelajari juga kayaknya di PKT 4 sifat akhir. Misalnya tadi kita punya kain, sudah berwarna tinggal kita tambahin nih sifat khususnya misalnya nanti antibakteri atau ditambahin sifat khusus anti air atau kalau misalnya kentara itu misalnya anti nyamuk atau misalnya di jaring-jaring petani itu anti hama dan lain-lain. Jadi, finishing itu kayaknya ya. Nanti di PKT 3 atau 4 kalian juga akan pelajari. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak mengenai dasar mengenai evaluasi tekstil. Jadi, sebelum beranjut ke yang lain, kita harus paham dulu nih apa itu evaluasi tekstil. Semoga tidak teranggap evaluasi yaitu penilaian pengujian suatu tekstil baik bahan maupun produk supaya kita mendapatkan hilang sesuai dengan standar yang ada. ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita seperti yang tadi saya sampaikan, untuk mata kuliah saya pasti ada namanya tugas pra-UTS dan tugas pra-UAS. Nah, ini ada tugas pra-UTS dan dikumpulkan maksimal sebelum pertemuan terakhir. Jadi, nanti dianggapnya ini pertemuan ketujuh. Oke, ini tugas pra-UTS-nya. Nah, kita tadi sudah bilang, sudah berdiskusi mengenai apa sih standar itu bagaimana. Nah, di tekstil itu, di pengujian tekstil itu banyak sekali standar yang ada baik di industri maupun di skala penelitian lab. Nah, nanti kalian cari tahu nih, apa saja sih standar yang ada dengan segi tekstil itu. Saya kasih contoh-contohnya seperti ini ya, boleh memilih dari standar internasional yang ada. Ada ASTM, ini American Standard, kemudian ISO, ini international, kemudian ada BS, itu British, jadi Inggris. Jadi, ada standar dari Amerika sendiri, British sendiri, karena berbeda-beda karena sesuai dengan kondisinya, apa namanya, dia ketahanan ruangan lab-nya itu seperti apa? Misalnya, standar di Indonesia 26 derajat Celsius dalam ruangan itu sudah normal, misalnya. Sedangkan di, misalnya di British itu standarnya misalnya 28 atau penduduk 24, jadi beda-beda standarnya. Kemudian ada BS, IN, ini British juga, European juga, jadi Inggris dan Eropa, negara-negara di Eropa. Dan AATCC ini lebih banyak ke China, negara-negara China, kemudian PN, ISO ini Filipin, dan lain-lain. Kalau di Indonesia ada SME, kurang lebih seperti itu, tapi ini yang skala internasional. Kemudian tugasnya, jadi print semua naskah asli dari standar tersebut. Jadi, apa namanya, ada pasti ada berkasnya ya, misalnya kalian cari tata kuncinya standar pengujian antibakteri misalnya, kalian cari itu di Google paling mudah. Nanti ada keluar nih baik dari internasional tadi, ASCM, saya kasih tambahan Indonesia, gak apa-apa deh kalau kalian misalnya sulit mencari tambahan itu. Kemudian print naskah aslinya, karena ini dari-nya tidak perlu di-print, jadi kalian cukup download saja. Kemudian ringkaslah naskah tersebut sehingga bisa dipraktekan sendiri. Jadi, kalian ada naskah aslinya, kemudian kalian buat seperti kalau kalian mau praktikum. Kalau kalian mau praktikum karena dari sana kerja. Nah, tapi kalian cukup masukkan definisi, bahan, alat, metodologi pengujian. Kemudian kira-kira nanti hasilnya seperti apa, kemudian rangkumannya seperti apa. Jadi, gitu. Saya kasih contoh, sebentar, ini link yang bisa kalian akses ya. nanti saya kasih file ini di Google Classroom, nanti kalian bisa klik link-nya. Saya kasih contoh sebentar. Bisa kalian lihat contohnya di saya buka web-nya. Sampai sini ada pertanyaan dulu barangkali. Oke. Nah, ini. Jadi, misalnya kalian cari pengujian tadi misalnya anti-bakteri atau yang mungkin sekarang terkenal masker kain ber-SNI, gitu. Nanti kalian cari itu masker kain ber-SNI itu seperti apa, pengujiannya seperti apa, cara kerja pengujiannya seperti apa, di situ ada semua. Saya kasih contoh apa ya, contohnya. Sebentar, saya cari referensi standar. ini ada standar. Saya share. share. Oke, sebentar. saya cari file yang mewakili standar kritis ya. Jadi, nanti kalian bisa cari di Google cuma kata kuncinya saja, bisa pakai bahasa Indonesia, bisa pakai bahasa Inggris. Nah, tapi nanti kalian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sesuai dengan bahasa kalian sendiri atau kalau kalian pastinya pernah membuat rencana kerja praktik pun dibuat seperti itu saja. Nah, ini contohnya. terlihat ya file PDF-nya. Jadi, di sini ada di sini ada British Standard, ini file aslinya. Jadi, nanti kalian tinggal download saja atau unduh di Google. di dua web yang tadi saya kasih juga ada di situ. Kemudian, ini mengenai analisis konstruksi kain tenun. Biasanya standar itu ada satu apa namanya ya, satu bentil sendiri ya. Jadi, ada data start isi. Ini berapa halaman ya? Ini 14 halaman. Biasanya ada yang kurang dari itu, ada yang lebih juga. Kemudian langsung ke intinya. di sini ada referensinya, kemudian istilah-istilahnya apa saja. Nah, di sini mulai ada metode aparatus itu alat, alat-alatnya apa saja yang digunakan. Nah, kalian bisa buat seperti rencana kerja praktikum. Jadi, bahan dan alatnya apa saja yang diperlukan. Kemudian, cara kerjanya bisa kalian buat seperti rencana kerja pakai apa namanya, bagan ya. Bagan terus kemudian tanda panah. Seperti itu. Oke. Nanti disebutkan, misalnya kalau ada perhitungan ya, kalian sebutkan perhitungan. Kalau ada gambar-gambarnya, kalian silakan gitu boleh masukkan gambarnya. jadi cukup satu apa namanya ya, satu pengujian saja, tapi kalian terjemahkan ke dalam bahasa kalian sendiri, rencana kerja kalian sendiri. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, ini saya, oh iya, Rahma membuka microphone berangkat 5 tanya. Itu semisal ya, Bu. Berarti nggak boleh sama kan ya? Iya, nggak boleh sama. Nah, ini saya buat tim ya, satu tim, dua orang. Ini karena pas genap, enam orang. Jadi, saya bagi satu tim, dua orang. Jadi, bisa, misalnya satunya bertugas cari standarnya, satunya terjemahkan, kemudian nanti bersama-sama membuat rencana kerja. nanti bisa saling melengkapi dan saling mengingatkan deadline-nya kapan. Saya bagi, sebentar, ini ada enam orang. Satu, dua, tiga, apa sih? Tiga cowok, tiga cewek. Jadi, saya akan pasangkan cowok dan cewek supaya bisa ini. Saya pasangkan dari atas, Hanif dengan Nadia, kemudian Aziz dengan Mila, kemudian Mimi dengan Rahma. Oke. Sudah ya, itu grupnya. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Oke. Kalau nanti ada pertanyaan lagi, saya akan bisa tanyakan di grup WhatsApp PKT 2 dan evaluasi tekstil di grup WhatsApp. Di situ bisa kalian tanya. Misalnya, bisa tanya apa saja, Bu? Misalnya, kalian sudah mengunduh, seperti ini atau bukan? Apa namanya? Standar pengujiannya? Bisa silakan kalian tanyakan di grup. Oke, kita 142. Evolusi tekstil, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjut pengantar PKT 2 ya. Jadi, nanti hari Rabu tidak ada kuliah Zoom. Jadi, cukup dari, karena ini pengantar yang biasa kalau pertemuan pertama hanya kontrak dan secara galis besar saja apa yang akan kita pelajari. Nanti untuk minggu depan, nanti saya lihat apakah sinkron Zoom atau nanti saya beri video dan saya kasih kuis kecil. Sambil menunggu saya membuka PKT 2, ada pertanyaan misalnya dari apapun, silakan. Kalian hari ini sudah kuliah apa nih? Tadi pagi ada yang sudah kuliah? Belum ada yang kuliah? Baru siang ini kuliah di sini. Ada, Bu. Apa? Hari ini Anda kuliah? Sistem Manufaktur Serat Alam. SMS-A ya? Pak Asmanto bukan? Iya, Pak Asmanto. Zoom juga? Iya. Oke. Oke. Oke, ini untuk PKT 2. Sebentar. nih, share. Oke. Jadi, di PKT 2 juga kurang lebih sama persentasenya. karena saya setiap kelas juga mengajukan, menawarkan kalian nilai yang sama supaya mudah perhitungannya. Apakah ini sudah setuju atau tidak? Jadi, tugas atau twist 20 persen, UTS, UAS 40 persen. Ini ada ya. Ketentuan kelasnya juga sama ya. Jadi, nanti setiap materi kalau Zoom seperti ini, nanti saya barengan juga live streaming. Kemudian, kalau tidak saya kasih video nanti antara YouTube atau Panopto. Di sini ada yang sudah pernah akses Panopto belum? Belum? Sudah. Oh, sudah. Ada yang sudah ya. Mata kuliah apa dulu? Semasa lalu? Kalkulus. Iya, kalkulus. Siapa yang ajar? Siapa lupa ya? Kalkulus. Lupa Dila. Kalkulus Dila. Kalkulus Dila. Nanti juga, iya, nanti saya lihat pegang YouTube atau Panopto. Menurut kalian lebih mudah mengakses mana? YouTube atau Panopto? YouTube. YouTube, Bu. Oke. Kalian semester ini sudah dapat bantuan kuota pemerintah belum? Masih dapat apa? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum lagi, Bu. Oh, belum lagi. Mister kemarin sudah ada ya? Sempat dapat. Sempat dapat. Iya, iya. Jadi, mungkin kalau saya yakin kalau YouTube itu pasti semua mahasiswa pasti punya paket data YouTube ya. Tapi kalau Panopto itu kan butuh di laptop butuh di-tethering kan misalnya kalau pakai HP atau misalnya kalau kalian di rumah berlangganan provider tertentu itu membutuhkan budget yang cukup tapi kalau YouTube saya yakin semua mahasiswa punya akses ke sana. Jadi, nanti mungkin kemungkinan besar saya masih di YouTube untuk materi-materinya. Kemudian untuk PKT 2 ini mengenai pengwarnaan. Ini PKT 2 juga ada praktikumnya semester depan kalau tidak salah. Ya, semester ganjil nanti kalian praktikum PKT 2 nanti saya sesuaikan modulnya apa namanya praktiknya apa saja tapi kurang lagi nanti PKT 2 itu mencakupi materinya ini. Jadi, ada pengertiannya apa penculupan dan pencapan kemudian syarat bahannya seperti apa jenis datantunya apa. Kemudian ada mekanisme proses penculupan pada bahan tekstil dan jenis penculupan prinsipnya seperti apa kemudian selain penculupan juga ada pencapan kemudian ada proses after treatment jadi proses setelah perlakuan penculupan dan pencapan. Nah, ini pengenalan tentang warna dice itu warna ya jadi warna itu dice kalau kalian nanti referensinya bahasa inggris oh iya saya lupa sampaikan jadi di setiap perkulian saya kurang lebih nanti slide-nya kadang saya slide bahasa Indonesia kadang saya slide bahasa inggris tapi pasti saya akan menjelaskan menggunakan bahasa Indonesia karena ini tapi kalau misalnya ketika saya menerangkan ada kata-kata yang sulit yang kalian tidak paham tanyakan saja barangkali saya lupa menjelaskan kosa katanya atau poketnya yang mungkin kalian ada yang belum paham nah dice itu zat warna atau kewarna kemudian ada istilah dying dying itu bukan meninggal tapi dying di sini kewarnaan atau pencelupan kemudian pigments di sini biasanya lebih dikategorikan zat warna yang berbentuk pasta untuk pencapan kemudian structural color ya warna secara trusur warna nah kurang lebih nanti outcome-nya dari PKT2 kalian akan tahu jenis-jenis rat apa saja yang bisa diwarnai kemudian transfer warna dari larutan solution itu larutan jadi dalam tekstil itu banyak selai-selai yang familiar menurut kalian secara umum tapi artinya bedanya di tekstil atau di kimia bahkan disini solution kalian taunya solusi itu solusi tapi kalau di teknik kimia di teknik tekstil itu solution larutan kemudian fiber itu serat kemudian dye classification klasifikasi warna nanti kita akan pelajari kemudian pewarna untuk selulosik atau serat selulosai ini jenis-jenis serat juga kalian sudah pelajari di selesai lalu matoknya serat tekstil kemudian bagaimana aplikasi pewarnaan terhadap tekstil ini PKT2 khusus untuk menjelaskan tentang penjelupan dan pencapan kemudian ini secara garis besarnya jenis-jenis serat yang bisa diwarnai kemudian ini apa namanya semua seratnya ini kurang lebih sudah kita belajarin di mata kuliah serat tekstil jadi kalian bisa lihat lagi pengontokan serat tekstil di mata kuliah yang lalu kemudian apa namanya hal-hal yang mengenai kewarnaan ada yang tadi saya sebut dice ada yang disebut pigment bedanya kalau dice itu molekul organik atau zat warna yang mudah dilarutkan gitu ya biasanya jadi there are soluble soluble itu tadi kalau solution kan larutan kalau soluble itu bisa dilarutkan kemudian bisa dilarutkan di medium apa saja yang mau diaplikasikan kemudian dia punya substantivitas terhadap serat substantivitas itu ikatan supaya dia bisa menetap di serat dan tidak mudah luntur sedangkan kalau pigments itu bisa organik bisa inorganik kemudian mereka tidak larut bayangannya seperti kalian sablon kalau kalian misalnya di daerahnya ada pengrajin sablon atau misalnya di alun-alun biasanya kan ada sablon buat baju anak-anak nah itu kalian bisa disitu bisa lihat kalau dia itu tidak dicilup tapi dicap dan tidak dilarutkan di air tapi biasanya menggunakan pasta nah itu bedanya dais sama kemudian tidak substantiv atau tidak berikatan sangat kuat nah kalau misalnya kalian beli sablon biasanya ada yang apalagi yang misalnya di alun-alun atau di lapangan yang misalnya ada pengrajin sablon itu kan kalau sekali cuci dua kali cuci kan bisa langsung luntur apalagi kalau jaman pemilu itu biasanya juga ada haus-kaus sablonnya murah selain kausnya juga mudah rompe bisa sablonnya sempat hilang kalau biasanya kemudian mereka itu bisa dipertahankan di permukaan tekstil dengan ikatan secara fisik maksudnya dikasih zat pembantu yang lain atau binder di sini pengikat nanti kalian juga akan pelajari di satu selanjutnya selanjutnya ini hal-hal yang perlu diperhatikan ketika membuat apa namanya pewarnaan atau pencelupan keserat ini juga akan lebih rinci lagi nanti dalam satu semester ke depan diantaranya perlu diperhatikan pH-nya asam basahnya karena beda jenis zat warnanya beda kainnya beda juga pH yang diperlukan kemudian elektrolit berhubungan dengan ikatan zat warna dengan kain tadi beda zat warnanya beda kainnya beda juga ikatannya temperatur juga perlu diperhatikan karena masing-masing zat warna itu unik perlu pencelupan di suhu ruangan perlu pencelupan yang butuh dipanaskan atau dimasak kemudian agensi atau zat pembantunya juga ada yang zat warna tanpa bantuan apapun mudah masuk ke tekstil tapi ada juga yang perlu zat tambahan yang lain nah ini juga mengenai apa namanya fiksasi nanti juga bahasa fiksasi itu banyak kalian dapatkan jadi fiksasi itu proses supaya si zat warna itu mengikat kuat di kain nah fiksasi apa namanya berbagai macam zat warna juga berbeda-beda tergantung jenis zat warna tadi nah apa namanya gaya pada fiksasi itu ada yang secara fisikal ada yang secara kimiawi nah nanti ini juga kalian akan pelajari kalau yang secara fisikal ini yang pertama ya tidak ada interaksi antara warna dengan kain kayak tadi sablon kan juga cuman menempel gitu aja tidak berikatan secara kuat ada juga yang interaksi kimiawi ada yang spesifik kalian tahu ikatan kovalen ikatan hidrogen ini biasanya di pencelupan ini pelajaran kimia organik kalau kalian dulu pernah belajar kimia organik dibuka lagi apa itu ikatan kovalen apa itu ikatan hidrogen kemudian juga ada yang namanya ikatan van der Waals ada juga pertukalan ion ini kurang lebih karena ini teknik-teksel di teknik kimia juga kalian pasti akan mempelajari kimianya walaupun hanya sebagian saja kemudian ini juga apa namanya klasifikasi kewarnaan itu akan terjadi jadi baik dari apa namanya specific affinity itu interaksi antara kain dan kewarnaan di daerah tertentu nah ini spesifik kemudian distribusi yang sederhana jadi bisa apa namanya zat warna itu bisa terdistribusi dengan baik di kain atau dengan cara mekanik entrapment atau pengikatan secara mekanik atau bisa juga binding atau dibutuhkan zat pembantu pengikap nah ini pengelompokannya seperti ini kurang lebih jadi hari ini cuma dasarnya zat pengetahuan dasar tentang warna dan serat misalnya disini contohnya mudahnya cara mebasisnya gini ya ini ada acid ada wall berarti zat warna asam itu cocok dengan serat wall kewarnaan di serat wall atau serat benang kain pokoknya tekstil wall gitu kemudian ini acid nylon jadi asam dengan serat nylon basic akrilik jadi serat basah eh serat subik zat warna basah dengan serat akrilik ada zat warna reaktif namanya kemudian cocoknya di serat selulus kemudian ini zat warna direct atau direct bahasa nisinya kemudian zat warna dispersi bahasa nisinya kemudian zat warna fat sulfur azoy dan yang terakhir yang pigment pigment ini yang tadi ya untuk pencapan jadi pasta semuanya bisa serat apapun misafarna itu hanya samblonan atau hanya pencapan kemudian mekanismenya tadi kan ini ada empat ini masing-masing disesuaikan dengan kolom yang sini jadi misalnya serat dan pewarnaan ini mekanisme pewarnaannya seperti ini 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 cara membaca tampilnya kemudian yang bentar ini kurang lebih hampir sama ya jadi ini cara membacanya tadi ini jenis serat warnanya ini jenis seratnya kemudian ini kimianya atau kelas kimianya kelas kimianya si zat warna itu ya ini kayaknya kalian juga nanti pelajari di kimia organik kayaknya ada kalau gak salah kimia organik kalian pelajari kimia kelas kimianya ada azol kemudian ada trektunan kemudian ionic sulfur dan lain-lain selanjutnya ini kelas warna terhadap seratnya kemudian ini market size atau apa namanya ya masalahnya itu seperti apa sih dan dari sini kita bisa lihat bahwa produksi yang paling besar itu adalah dispersi dan reaktif nah di kelompokan seperti itu kenapa karena dispersi di sini adalah khusus untuk serat yang apa namanya serat sintetik ya jadi polyester dan kawan-kawan itu kebanyakan di pewarnaan dispersi kemudian serat alam cotton dan lain-lain kebanyakan di zat warna reaktif itulah kenapa market size-nya atau penjualannya itu paling banyak di dua itu ya jadi ini poin-poin tinggi ini sering saya tanyakan di ujian kenapa zat warna dispersi itu yang paling banyak pemasaran ya itu jawabannya karena salah satu serat yang paling banyak digunakan saat ini adalah polyester karena polyester banyak digunakan baik untuk pakaian dan lain-lain maka otomatis zat warna yang digunakan yang cocok dengan polyester adalah dispersi oleh karena itu dispersi yang paling banyak pemasaran begitu juga cotton karena yang saat ini merajai teksil istilahnya untuk domestik pakaian celana dan lain-lain itu kebanyakan dari kalau nggak polyester cotton atau campuran keduanya maka dari itu dispersi sama reaktif itu keduanya itu sama-sama pemasarannya cukup besar kalau di sini kita lihat paling besar kan 26% sama 23% yang lainnya di bawah dua itu nah seperti yang tadi saya sampaikan ini untuk cellulosic dice jadi yang untuk serat alam reaktif tadi cotton dan kawan-kawan itu yang paling banyak makanya itu di sini reaktif paling tinggi di antara zat warna yang lainnya kalau di sini dispersi tidak ada bu ya dispersi kan tadi saya sampaikan untuk serat sintetik contohnya polyester jadi di sini tidak ada dispersi oke itu saja pengantar PKT 2 sampai sini ada pertanyaan kalau ada pertanyaan disampaikan saja supaya saya tahu kayaknya kalian kurang paham gimana atau kalau misalnya saya menyampaikannya terlalu cepat tidak apa-apa di stop saja saya bu maaf seperti sebentar seperti biasa tadi kan tugas pra UTS epatek sudah nah ini tugas pra UTS PKT 2 sebentar saya cari tugas nah tugas pra UTS PKT 2 saya cantat pising aja oke tugas pra UTS grupnya sama seperti tadi ya supaya mudah kerjasamanya karena kita mempelajari mengenai zat warna jadi kalian silakan buat satu poster mengenai zat warna zat warna alam sebentar zat warna alam kemudian termasuk di dalamnya penantar jenis zat warna alam kemudian bahan dan alat cara kerja aplikasi nah ini pembagiannya sebentar kelompoknya sama seperti tadi oke ini untuk tugas pra UTS jadi kalian buat satu jangan poster video aja deh satu video supaya lebih mudah satu video kalian boleh rekam diri kalian masing-masing misalnya disini Hanif sama Nadia Hanif sendiri rekam sendiri Nadia rekam sendiri kemudian dijadikan satu video boleh atau kalian misalnya mau lewat Zoom kemudian Zoom direkam kemudian nanti di share linknya boleh tentang zat warna alam zat warna alam boleh apa saja yang kalian tahu boleh disini bahan dan alatnya cara kerjanya boleh kalian tentang apa pewarnaan biasa boleh boleh tie-dye atau jumputan boleh boleh ekoprint boleh jenis cara kerjanya seperti apa kemudian aplikasinya seperti apa maksudnya apakah untuk baju atau untuk mukena karena kan sekarang juga banyak misalnya untuk cewek ini mukena atau apa namanya tirai dari ekoprint itu juga biasa jadi silahkan dibentuk satu buah video nanti seperti biasa upload di youtube di youtube channel kalian masing-masing kemudian nanti share linknya di pertemuan ke enam oke jadi itu ya untuk tugas praut SPKT 2 bentuk video kalau tadi evaluasi tekstil itu kertas maksudnya kalian menulis dan lain-lain nah kalau yang PKT 2 ini supaya berbeda kita buat video aja supaya juga lebih bervariatif tugasnya ambil sini ada pertanyaan berarti di linknya itu satu anak ngumpulkan satu satu kelompok aja satu kelompok link satu link jadi ini kan kelompoknya misalnya Harif sama Nadia ngumpulnya satu link aja tuh Aziz Nila ngumpulnya satu link Bibi Rahma ngumpulnya satu link aja jadi 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 seperti kemarin kalau kalian serat tekstil atau serat tekstil kan kalian juga buat itu buat poster ya buat poster walaupun apa namanya satu poster misalnya nanti upload di google classroom linknya sama gak apa-apa karena kalian satu kelompok gitu atau posternya karena posternya sama satu kelompok di upload lagi gak apa-apa atau tinggal klik sudah mengerjakan tidak apa-apa nanti kan bisa kita apa namanya lihat siapa yang sudah mengumpulkan siapa yang belum oke ada pertanyaan lagi kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita cukupkan sekian ya untuk hari ini untuk nanti hari Rabu tidak perlu ada zoom lagi karena hari ini sudah direkap karena masih pertemuan pertama kita masih kemanasan supaya kalian tidak kaget sudah materi saja jadi untuk hari ini disukupkan sekian untuk minggu depan nanti saya umumkan di grup WhatsApp atau Google Classroom apakah nanti sinkron atau kan nanti saya beri video dan kalian mengelejakan puisi esai atau semacamnya kalau tidak ada pertanyaan marilah kita tutup perpuliaan pada siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillah 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 terima kasih Ibu jaga kesehatan semuanya selamat menikmati